Hai sahabat profesional, sebelum menyaksikan video ini, jangan lupa yuk untuk di like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng supaya kamu tidak tertinggal video terbaru dari kami. Selamat menyaksikan video ini ya! Pada dasarnya, kita semua, saya, Anda, dan kita semua sebetulnya telah memiliki modal atau kapital untuk menjadi orang yang kredibel di bidang kita. Kenapa kredibilitas ini penting? Ternyata kredibilitas ini dalam prakteknya, dia sangat-sangat berhubungan dengan apa yang menjadi kunci berkomunikasi. Apa itu? Trust. Apa saja langkah-langkah besarnya supaya kita bisa meningkatkan kredibilitas kita, bisa mengopohkan kredibilitas kita. Mari kita bahas satu persatu, Pak, ya. Iya, Pak. Kita potong dulu partnya dengan pertanyaan, ya, Pak. Ini sudah ada nih, Pak, pertanyaan yang masuk. Dari mana? Dari... Dari Mbak Nia. Apa saja sih, Pak, komponen kredibilitas seorang komunikator? Ya, ya. Jadi sebetulnya yang kita bahas ini adalah komponen kredibilitas. Jadi pertama, sebelum komunikasi kita atau pesan-pesan kita itu kredibil, maka kita harus menjadi orang yang kredibil dulu. Jadi yang akan kita bahas hari ini adalah komponen inti. Pertama adalah orangnya, dua adalah pesannya, tiga adalah caranya, empat adalah media yang kita pilih, dan kelima adalah sistem kalau kita mewakili suatu organisasi atau suatu perusahaan. Misalnya begini, kita sudah ngomong dengan baik, tata caranya baik, caranya baik. Kita mengatasnamakan perusahaan karena itu program perusahaan. Ternyata sistem di perusahaan kita kurang kredibel. Ya, kurang itu. Jadi ada poin-poin tadi. Orangnya, pesannya, caranya, medianya, dan sistemnya. Ya, ada lagi nih pertanyaannya. Nah, bagaimana sih, Pak, cara membangun suatu kredibilitas dengan mudah? Ada tipsnya nggak, Pak? Jadi kalau dengan mudah, ya pasti nggak. Jadi tidak ada pilihan untuk mudah atau susah. Jadi pasti ada step-step, ada tantangannya di sana. Jadi hasil yang baik itu pasti diraih tidak dengan mudah. Itu hukum yang berlaku atau sunatullah yang berlaku di dunia ini. Kalau kita ingin mendapatkan hasil yang bagus, maka caranya pasti butuh effort yang tinggi. Effort saja terkadang tidak cukup. Jadi harus ada aplikasi ilmu pengetahuan. Aplikasi ilmu pengetahuan saya tidak cukup, butuh konsistensi. Nah, saya ingin sedikit memperluas ya. Ternyata, ternyata ini, kewajiban seperti ini tidak hanya diberikan kepada manusia. Kebinatang pun dibebani oleh kewajiban semacam ini oleh Allah. Misalnya gini, singa ya. Saya kasih contoh. Singa itu kan tidak tinggal nerekam dia. Untuk memangsa suatu manksa yang pas, dia diharuskan memperhitungkan jarak. Jaraknya harus pas. Pada saat jaraknya harus pas, dia juga harus cerdas. Ini yang mau dimangsa ini punya teman atau enggak. Kalau temannya banyak, dia halang. Jadi bukan manusia saja yang harus cerdas. Binatang-binatang pun diharuskan cerdas ketika dia ingin mendapatkan hasil. Siapa sih itu? Nah, kesadaran ini menurut saya harus kita terima lebih dulu. Jadi, untuk mendapatkan hasil, kita perlu effort, perlu bahasanya apa? Merih kalau bahasa pencaksilatnya. Merih itu artinya apa? Kita butuh latihan sangat serius. Kemudian dengan menerapkan ilmu pengetahuan. Ada satu lagi nih pertanyaan dari Bapak Betran Submono. Tanyaannya ya Pak ya. Apakah membangun kredibilitas itu sama dengan pencitraan diri Pak? Sama enggak Pak? Kredibilitas sama dengan pencitraan diri? Gini, kalau yang fokus kita adalah pencitraan diri itu belum betul membangun kredibilitas. Tapi kalau kita membangun kredibilitas secara otomatis akibatnya berdampak kepada pencitraan diri yang positif. Dan pencitraan dirinya selalu ada dua. Ada pencitraan diri yang positif, ada yang negatif. Biasanya diistilahkan dengan imitasi atau superficial. Jadi dia pencitraan-pencitraan yang dalam tanda kutip tidak asli. Nah, kayak gini membahayakan. Yang bagus gimana? Kita membangun kredibilitas dan secara tidak langsung proses-proses yang kita lakukan itu berdampak kepada pencitraan diri. Misalnya apa? Misalnya kita ingin dikenal sebagai orang yang mudah bergaul, misalnya begitu ya. Kalau konsentrasi kita adalah membangun kredibilitas, maka yang perlu kita lakukan adalah satu, menguasai ilmu bergaulan. Kalau ngomong, kita menggunakan pendekatan-pendekatan yang emas, kira-kira begitu ya. Tetapi kalau kita cuma membangun kredibilitas, nah kita enggak melakukan itu. Kita nyari muka saja, kita melakukan pendekatan-pendekatan yang dalam tanda kutip ya. Seringkali tidak hakiki, bukan diri kita. Kita kira-kira begitu. Oke, ya. Jadi saya ulangi lagi, kita akan masuk ke bahasan kecerdasan hati. Dan apa kaitannya dengan kualitas diri. Yang saya katakan tadi, kualitas diri sebetulnya adalah faktor yang paling penentu dari kredibilitas kita. Yang lain-lain itu sifatnya berdukung, meskipun juga sangat penting gitu ya. Nah, apa kaitannya dengan kecerdasan hati dan bagaimana kita mengasah kecerdasan hati yang nanti dampaknya kepada peningkatan kualitas diri. Oke, kita mulai dulu dari hati yang mana yang kita maksudkan. Hati yang kita bahas di sini adalah hati jasmani dan hati rohani. Hati jasmani yang benda fisiknya adalah jantung. Ini sudah beberapa kali saya sampaikan di forum ini dan forum lainnya. Jantung yang di dalamnya ada sekian organ rahasia. Menurut riset ada otak jantung yang juga bisa merasa, yang juga bisa menyadari, yang juga bisa berkomunikasi dengan otak. Bahkan riset-riset terakhir semakin menunjukkan bahwa lebih sering jantung berkomunikasi ke otak, otak ke jantung. Oke, yang kedua itu jantung yang pertama. Yang kedua, hati di sini adalah hati rohani. Hati rohani ini nggak ada barangnya. Hati rohani disebut sebagai cahaya Tuhan. Cahaya Tuhan yang rumahnya di hati jasmani. Barangnya tidak ada. Kalau kita cari juga nggak ketemu. Tetapi semua manusia, di semua agama, di semua generasi, di semua suku bangsa telah dikasih pemahaman-pemahaman mengenai keberadaan hati rohani ini. Di semua bangsa pasti ada ungkapan-ungkapan yang menjelaskan keberadaan hati rohani ini. Misalnya di kita, buah hati. Nah, buah hati kan maksudnya bukan buah jantung. Tetapi ada kasih sayang di sana. Ada makna-makna spiritual di sana. Buah hati. Kamu harus bekerja dengan hati dong. Jangan dengan badan kamu aja. Maksudnya, maksudnya tentu. Jangan bekerja dengan jantung. Tetapi bekerja dengan full. Totality. Kan begitu. Jadi hati di situ bermakna totalitinya. Tanyakan kepada hatimu. Minta lah pencerahan dari hatimu. Apa maksudnya? Tentu maksudnya bukan jantung. Tetapi ada pemahaman-pemahaman khusus. Allah melihat hatimu dulu sebelum melihat tindakanmu. Kan bukan melihat jantung. Tapi ini hati rohani. Jadi hati di sini ada hati jasmani dan hati rohani yang rumahnya di jantung. Nah, apa ya kata riset ilmiah? Kata penjelasan agama dan pencapaian spiritual orang-orang saleh mengenai hati. Riset ilmiah, Anda nanti bisa search dan bisa diperkaya risetnya sendiri ya. Lari Google. Hati menurut riset ilmiah bukan semata organ yang mengalirkan energi darah. Tetapi di sana ada pusat seimbang. Bodi dan otak kita. Jadi dibuktikan di sana. Kalau orang lagi marah sangat marahnya sampai kehilangan kendali diri. Dalam bahasa kita hatinya gelap. Maka otaknya pun tidak cerdas. Dia enggak tahu akibat dari apa yang dilakukan. Bodinya, badannya juga kehilangan keseimbangan. Bahkan ketika kita galau pada tingkat yang tinggi. Badan bukan hanya badan kita yang kehilangan keseimbangan. Handphone yang kita pencet pun kadang-kadang bisa salah. Nah, ini bukti yang bisa menjelaskan kepada kita. Bahwa hati menjadi pusat keseimbangan. Pusat keseimbangan bodi dan penjirai. Ada seorang yang melakukan perjahatan ekstrim. Di Medan yang saya baca. Di Korang. Seorang ibu-ibu. Dia menyewa laki-laki yang jadi kenalannya. Membunuh suaminya. Dan ketika ditanya oleh hakim. Kenapa? Engkau sampai melakukan itu pada hidupmu bagus. Kamu juga tahu agama, tahu hukum, dan seterusnya. Jawabannya simpel. Hati saya sedang gelap. Jadi ketika hati gelap. Pikiran, pengetahuan, bacaan yang kita serap. Itu kurang berguna menunjukkan langkah kita. Karena kita akan nampak. Yang kedua, ada intuisi di hati. Jadi intuisi itu adalah pengetahuan dari dalam. Yang menunjukkan orang mengenai sesuatu. Dia biasanya hanya berupa lain-lain. Poin-poin saja. Itu intuisi. Intuisi itu bisa muncul dari mana saja. Tetapi sumbernya dari hati. Nah, hati, ini riset ya, jantung. Maksudnya, mengarah ke jantung ya. Hati di sini adalah penentu kinerja otak. Jadi kalau hati enak, otak juga bisa cerdas, bisa maksimal kerjanya. Makanya Albert Einstein itu pernah mengatakan, tidak ada karya besar yang lahir dari orang yang hatinya sedang kudah belana. Dia ingin melukis, tapi skillnya bagus, otaknya bagus. Tapi satu, hatinya sedang kudah belana. Mungkin tidak bisa, tidak bisa optimal. Makanya di kantor-kantor itu selalu ada training-training mengenai penanggalan stres dan depresi. Kenapa? Walaupun orang itu pinter, skillnya bagus. Tapi kalau hatinya sedang dikacaukan oleh stres dan depresi, maka kompetensinya tidak bisa muncul. Nah ini, ya. Maka tidak salah kalau Mozart itu pernah mengatakan bahwa ibunya kecerdasan itu adalah cinta. Cinta itu muncul dari hati. Begitu orang mencintai pekerjaannya, begitu orang itu mengecai bidang-bidang tertentu, maka seluruh organ-organ kecerdasan di dalam pikirannya itu imajinasi, motivasi, kalkulasi, dan semuanya itu hidup. Secara optimal. Sehingga dia cepat menyerap pengetahuan. Nah itu satu, ya. Ini hati menurut risetinya. Yang kedua, hati menurut penjelasan agama dan pencapaian spiritual. Jadi Allah itu menaruh iman di hati. Iman itu bisa naik, bisa turun, tergantung hati. Hati ini bisa cahayanya nyala, cahayanya redup, tergantung hatinya ini. Iman. Yang kedua, rasa. Allah menaruh kebencian, ketenangan, guncangan, keraguan-keraguan itu adanya di hati. Ketenangan, rasa bahagia, itu di hati. Kebencian, khasat juga di hati. Yang kedua, makna. Makna-makna dari hidup kita itu juga di hati. Yang ketiga, ilham. Ilham sama dengan intuisi. Ilham itu pengetahuan-pengetahuan yang muncul dari diri kita. Seperti dorongan lah, berupa dorongan. Kesadaran dan kecerdasan spiritual itu juga yang terjadi di hati. Nah, itulah sedemikian pentingnya organ kecerdasan yang disebut tadi. Nah, apa hubungannya dengan kualitas diri? Kita tadi sudah membahas bahwa kualitas diri yang perlu kita miliki untuk membangun personal brain. Sebagai bagian penting dari langkah kita memperkuat kredibilitas adalah Tadi itu, ada keberpihakan, ada keahlian, ada konsistensi, dan seterusnya. Nah, semua itu ketika kita jalankan, kan membutuhkan otak yang kreatif dong. Kan membutuhkan ketangguhan. Kreatifitas tidak muncul. Otak kita kurang kreatif apabila hati kita dikuasai kegalauan. Apabila hati kita banyak dipenuhi oleh dorongan-dorongan negatif. Kalau di ilmu pembelajarannya itu, di learningnya itu, Otak akan kreatif kalau dalam kondisi alpha. Jadi dia antara fokus dan terjaga. Jadi keadaan santai, tetapi fokus. Kalau terlalu santai, otak kurang kreatif. Kalau terlalu tertekan, otak kurang kreatif. Nah, supaya kreatif, maka hati kita harus serdas tadi, alpha tadi. Yang kedua, ketangguhan. Jelas butuh ketangguhan. Kalau orang tidak tangguh, ya tidak bisa ahli. Mana ada keahlian yang bisa ditempuh hanya sehari. Semua keahlian yang ingin kita dapatkan itu ditempuh melalui proses dan prosesi. Dan terkadang, dinamikanya itu terkadang gagal, terkadang disakiti orang, terkadang menabrak, terkadang terjubah, dan seterusnya. Ini membutuhkan ketangguhan. Nah, apa kunci ketangguhan? Kecerdasan hati. Kenapa? Trist mengungkap bahwa ketika orang itu mengeluarkan, atau banyak mengeluarkan, mengubrat emosi-emosi negatif, seperti kecewa, marah, tidak puas, selalu mengembangkan pemahaman negatif, itu adalah sama seperti orang naik mobil, tapi ngejegasnya ngawur. Sehingga bahan bakarnya cepat habis. Nah, ketangguhan jiwa kita pun sama. Ketika kita mengubrat emosi negatif, maka siapa sekuat apapun badan kita, kita nggak tangguh menghadapi hidup kita. Pasti. Otot-otot jiwa kita itu gampang, patah. Nah, bagaimana caranya? Nanti kita akan secara daripada. Yang kedua, pengetahuan diri yang mendalam. Kayak tadi pertanyaan yang berapa tadi mbaknya, yang saya ingin tahu bagaimana cara memahami kelebihan dan kekurangan saya. Nah, ini terkait dengan kecerdasannya. Nah, juga semua kualitas diri yang kita bahas tadi, membutuhkan pengetahuan menghidupan empati dan menghargai risauan. Jadi, tadi sudah kita bahas ya, kualitas diri yang perlu kita memilih adalah keberpihakan kepada orang lain. Harus nongol dari kita, dari muka kita, dari jiwa kita itu, bahwa kita itu di sini bukan untuk kepentingan pribadi, atau ada kepentingan pribadi yang tersembunyi. Tetapi kita di sini, untuk ikut mengagat atau perjuangan kepentingan yang berluas. Nah, ini butuh kecerdasan hati. Kalau orang enggak cerdas hatinya, yang dia pikirin hanya dirinya dan itu berbahaya. Bahkan dalam psikologi dikatakan, ada salah satu tokoh psikologi, Al-Ghid Khan juga itu mengatakan bahwa sumber dari semua kejahatan, itu adalah dehumanisasi. Kenapa itu dehumanisasi? Ketika kita menganggap orang lain itu tidak penting. Yang penting itu kita. Melaksun sembarangan, kenapa? Orang lain itu enggak penting. Yang penting dijalani cuma saya. Korupsi, gede-gedean. Kenapa? Orang lain itu enggak penting. Mati juga enggak penting. Yang penting itu kita. Nah, ketika orang melakukan dehumanisasi, itulah semua kejahatan diri. Kalau dalam bahasa agama, nafsu. Nafsu itu kepentingan diri sendiri. Marah dan kepentingan diri sendiri. Itu adalah sukar kejahatan. Nah, itulah kenapa pentingnya kecerdasan hati. Nah, sekarang saya berbagi tip mengenai bagaimana kita mau meningkatkan kecerdasan hati yang tambahnya tadi ya. Ada dua dulu. Waktu dan momen yang nanti kita bisa tambah lagi. Apa itu active appreciation? Kita perlu melakukan yang disebut active appreciation. Apresiasi secara aktif. Praktiknya bagaimana? Apresiasi itu kan penghargaan. Nah, praktiknya begini. Munculkan apresiasi-apresiasi. Penghargaan-penghargaan positif ke dalam diri kita. Hal-hal positif yang bisa kita beri apresiasi dari diri kita. Dengan kita pukul dengan, kita simpulkan dengan Alhamdulillah. Jadi, Alhamdulillah saya hari ini bekerja. Alhamdulillah saya dikasih fakat yang penduduhnya itu. Alhamdulillah saya selama ini pengalaman kerja, saya selama ini oke terus. Alhamdulillah saya selalu ketemu bos-bos yang baik. Alhamdulillah saya punya keluarga yang selalu berhubung. Terus ke dalam. Alhamdulillah saya punya timur di kontor. Terus. Jadi sampai ke hal-hal yang spesifik. Yang membuat kita kagum. Yang membuat kita apresiasi terhadap kehidupan kita. Yang membuat kita apresiasi dengan lingkungan kerja kita. Yang membuat kita menemukan apresiasi-apresiasi dari keadaan kita. Semua orang tahu kalau di waktu Corona ini negatif. Semua orang tahu gak usah kita tanya itu. Tetapi kita perlu masuk ke dalam apresiasi apa yang perlu kita lakukan. Misalnya begini. Walaupun saya ordernya turun. Tetapi eh ada rejeki yang gak terduga-duga. Nah. Gak apresiasi. Nah. Apa gunanya apresiasi? Begitu kita melakukan apresiasi kepada diri kita. Kepada orang-orang penting di sekitar kita. Suami, istri, anak, tim kantor, dan seterusnya. Kepada keadaan-keadaan kita. Maka yang muncul adalah hubungan hati dan pikiran yang harmonis. Ini perdua ini harmonis. Karena banyak apresiasi. Mungkin ada pertanyaan. Pak. Itu kan gak realistis. Hidup ini isinya kan bukan hal yang baik-baik saja. Ada negatifnya. Ada yang kita benci. Ada yang kita gak mau dan seterusnya. Nah. Untuk hal-hal yang semacam itu. Jawabannya ada dua. Pertama, dengan kita banyak melakukan apresiasi. Kita punya cadangan energi yang besar. Karena itu kesiapan kita untuk menghadapi masalah tadi lebih besar. Yang kedua, kita bagi tugas. Hati kita tetap apresiasi. Supaya apa? Supaya hati, apa? Supaya pikiran kita itu bekerja secara optimal. Maka ada ungkapan. Mulailah hari Anda jadi hati yang apresiatif dan pikirannya kreatif. Hatinya bersyukur, pikirannya kreatif. Oh, pasti keren. Coba kita bayangkan hati kita ngeluh terus. Kecewa terus. Mengembangkan pemahaman-pemahaman negatif terus. Otak kita akan terganggu kreatifitasnya. Buru-buru kreatifnya. Otak kita pasti melayang kemana-mana. Nah, jadi apresiasi. Bukan memiliki energi yang besar. Dan otak kita juga bisa bekerja secara optimal. Ini pas untuk pembelajaran keahlian. Tapi untuk tanggung menghadapi masalah dan seterusnya. Nah, yang kedua. Innovative striving. Striving itu berkembang dari dalam. Kita menemukan gelapnya pembelajaran kita. Lalu kita berkembang terus. Kita menemukan sifat-sifat baik kita. Lalu kita tingkatkan terus. Sehingga menjadi kesalahan. Kita punya pengalaman. Lalu kita kembangkan terus. Sehingga menjadi keahlian. Nah, supaya ini credible. Dan hati kita cerdas dan trust juga betul. Maka perlu ada inovasi. Apa itu inovasi? Ada kreasi nyata. Yang bisa dilihat orang lain. Kita tidak saja berkembang secara pengetahuan. Tidak saja berkembang secara keahlian. Tetapi kita juga ada karya, ada prestasi, ada bukti, ada produk yang inovatif. Contoh, misalnya kita di kantor. Kita ternyata punya keahlian IT yang baru ini. Nah, supaya itu inovatif, jadikannya karya. Karya. Kalau sudah karya kan inovasi. Inovasi itu kan artinya, kalau bahasa pendeknya di bisnis itu, you change your idea into money, into cash. Bahasanya gitu. Kalau kreatif itu pikiran, tapi kalau inovatif itu sudah merupakan produk yang sama dengan cash. Atau ada duitnya itu kalau di bisnis. Katakanlah kita tidak sampai tidak mengandut paham itu jadi inovasi produk atau kreasi atau karya kita yang bermanfaat bagi orang banyak. Seiring dengan peningkatan pengetahuan kita, keahlian kita, dan seterusnya. Termasuk inovasi. Inovatif thriving itu misalnya begini. Ini kan saat sulit. Kita juga tidak masuk setiap hari ke kantor. Barangkali ada yang WFH secara berkala saja ya. Saya mempelajari cara masak yang bagus, cara delivery barang yang bagus. Kemudian saya inovasikan dalam bentuk jualan, layanan catering. Dengan menu-menu yang unik setelah kita belajar. Artinya apa? Kita menciptakan inovasi dari pengetahuan kita setelah belajar masak lagi. Kita menjadi inovasi-inovasi kayak gini ya. Creating idea into cash. Jadi menciptakan ide yang kemudian berdampak kepada cash. Nah itulah yang saya maksudkan dengan inovatif thriving. Apa ini kaitannya dengan kecerdasan hati? Tadi itu sinergis. Otak kita menjadi sinergis. Jadi kalau kita punya tujuan, kita berproses untuk berkarya itu antara otak dan hati itu nyambung terus. Berdialog terus. Tapi kalau kita tidak punya tujuan, lamun kita. Orang-orang yang mau pensiunan itu selalu saya tanya. Dia dikasih skill. Dia sudah punya skill, punya dana, punya hutung. Tapi karena tidak punya tujuan yang jelas, banyak yang masih bingung. Kenapa? Karena pikiran dan hatinya tidak sinergis. Apa kaitannya dengan credibility? Pasti tadi kita tidak bahas ya kualitas diri. Jadi ada kekuatan. Itu butuh sinergi yang tinggi antara pikiran dan hati. Nah itulah kira-kira bahasan kita mengenai langkah-langkah penting untuk meningkatkan kredibilitas kita dalam berkomunikasi. Saya ulangnya ada beberapa poin tadi ya. Satu personal brand, merbaiki delivery, dan kemudian menyesuaikan metode dan bahaya. Nah untuk menggerakkan itu semuanya, kita sudah membahas mengenai kecerdasan hati yang menjadi bahan. Bagaimana supaya kita bisa tangguh menghadapi diri kita, cepat belajar dan seterusnya. Mungkin tip mengenai kecerdasan hati, dua itu dulu yang lain menyesua di korum-korum lain. Kira-kira gitu Pak. Oke, thank you Pak Ubay untuk penjelasannya. Mohon maaf nih bagi yang pertanyaannya, belum sempat terjawab. Oh iya, karena makunya habis ya? Karena durasi kita yang terbatas. Lain kami. Saya Eva mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah berpartisipasi, menyaksikan webinar ini melalui streaming Facebook dan Youtube channel Foster Ambrose Indonesia. Selamat siang, selamat beraktifitas, sampai bertemu kembali di virtual learning session selanjutnya. Terima kasih. Nah, itu dia beberapa cuplikan dari virtual learning session. Sebagai informasi, virtual learning session diadakan setiap hari Rabu, pukul 10 hingga 11.30. Dan apabila sahabat profesional ingin mengikuti virtual learning session, bisa menghubungi tim kami melalui kontak yang ada di description box. Semoga bermanfaat ya video tadi. Dan apabila kamu belum subscribe, yuk subscribe! Dan jangan lupa untuk like dan juga share ke sahabat profesional lainnya. Sampai jumpa pada video kami berikutnya ya. Daaah!